Intro Oke brai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat baik ya Kita ketemu lagi bersama saya Warby Candil Di video kali ini saya akan membagikan ide-ide bisnis atau ide jualan Dengan memorakan kecil bisa menempatkan untung yang cukup lumayan besar Nah resep ini bisa kita jual di sekolah, di rumah, ataupun di pinggir-pinggir jualan Tapi di kesempatan kali ini saya akan membuat citos atau twist corn Nah pembuatan twist corn ini menurut saya gampang-gampang susah ya Gampangnya cukup dengan menggunakan jagung dan tepung Tapi yang susahnya itu tiap-tiap daerah kualitas tepung itu beda-beda ya Nah banyak yang komen ke Agus Jumboi atau adik saya ya itu katanya banyak yang gagal Nah itu bukan dari resep adik saya ya yang gagal itu Itu kegagalannya dari tepungnya Itu mungkin kualitas tepungnya beda ya Nah agar bisa mendapatkan kualitas tepung yang bagus Nah sekarang saya akan membuatnya dengan menambahkan tepung tepung majena Jadi kalau kita menambahkan dengan tepung majena Insya Allah kualitasnya lebih baik dan rasanya pun lebih kerenyes Oke Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah ini Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya Tanpa berlama-lama Yuk kita simak aja langsung ke cara pembuatannya Oke baik sebelum ke pembuatan saya akan perkenalkan dulu bahannya satu per satu ya Agar lebih jelas Nah disini ada tepung beras Nah ini tepung beras ya saya menggunakan merek Rosebrand Kita gunakan sebanyak 100 gram 100 gram itu sama dengan 11 kopi ya Dan kemudian ini tepung majenanya Nah ini tepung majenanya saya akan gunakan sebanyak 1 sendok makan Nah 1 sendok makan tepung majena Kemudian ini ada tepung tapioca Nah ini tepung tapioca yang kita gunakan sebanyak 50 gram Ya 50 gram atau setengah gelas Nah disini ada penyedap rasa Penyedap rasanya kita pakai sebanyak 1 sendok teh 1 sendok teh aja cukup ya Dan untuk pengembangnya disini saya gunakan baking powder yang double acting oke Kalian bisa menggunakan baking powder yang biasa tapi yang masih aktif ya Kalau yang tidak aktif itu baking powdernya masih sudah pada mengguruntul Nah itu tidak aktif ya Nah ini ada air Kita gunakan air sebanyak 100 ml atau 3 per 4 gelas ya 3 per 4 gelas Dan yang terakhir ini ada bumbu taburnya Nah ini bumbu taburnya saya gunakan yang rasa jagung manis Oke nah ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat citos atau twist korenkawai Sekarang kita ke cara pembuatannya Kok ada yang kurang ya perasaan Apa ya Oh iya Nah ini jagungnya gak kebawah ya Nih saya gunakan jagungnya 1 batang oke Kita langsung aja ke cara pembuatannya Oke yang pertama kita sediakan wadah yang lebih besar ya Nah kemudian kita serut aja jagungnya Nah kita iris sampai bersih ya Kalau yang suka yang suka membuat doggolnya Kalian bisa diparut bodogolnya sampai habis ya Oke nah ini pinggirnya diketik aja seperti ini Nah karena masih ada jagungnya yang menempel ya Sedikit juga lumayan Oke jagungnya sudah dikerik Ini saya menggunakan blender somplak ya Ya sayang kalau gak dimanfaatkan ya Kalau masih hidup kita manfaatkan aja sayang Kita masukkan aja jagungnya Kemudian kita tambahkan tepung majenanya sebanyak 1 sendok makan Sudah sendoknya mana ya Nah ini udah ada sendoknya ya Nih saya kasih 1 sendok makan tepung majena Ini 1 sendok makan putung ya Oke Lalu kita kasih air Sebanyak 100 ml Nah kemudian kita kasih Ini Baking powdernya Sebanyak setengah sendok teh ya Setengah sendok teh aja cukup Kita gunakan sebanyak setengah sendok teh Atau segini ya cukup Nah baking powdernya sudah masuk Sepung majenanya sudah masuk Sekarang kita blender dulu Kita sediakan blendernya Kemudian kita tekan tombolnya Trot Oke saya rasa tidak usah lama-lama ya Sudah hancur Nah kemudian Kita sediakan wadah Nah kita ganti bukan wadah yang tadi ya Ini wadah yang baru Kita tuangkan Semuanya Nah kita masukkan Ini tepung berasnya Sebanyak 100 gram Atau 1 gelas kopi ya Oke Sekarang kita masukkan Tepung tapiokanya Nah ini tepung tapiokanya Sebanyak 50 gram Atau setengah gelas ya Kita satukan Yang terakhir ini Ada penyedap Nah penyedapnya Kita gunakan sebanyak 1 sendok teh Oke 1 sendok teh Atau setengah sendok makan ya Nah Nah ini cukup Kita masukkan aja Nah ini bahannya Sudah masuk semua Kalian bisa tambahkan Garam sedikit ya Tapi saya ini Tidak menambahkan garam Itu bagi kalian yang Mau menggunakan garam Gampang tinggal Tambahkan aja sedikit garamnya Kita kocek aja Hingga aduk semua ya Hingga tercampur semua Oke Nah sekarang Saya akan masukkan ke plastik Segi 7 Segi 3 Oke Ini digelasin aja ya Oke ini gelasnya bersih Saya masukkan ke sini Oke nah ini Sudah saya masukkan ke plastik ya Tinggal diporocotin Nanti ini kita gunting ujungnya Sekarang kita panaskan dulu minyaknya Oke baik Sekarang kita goreng ya Kita goreng menggunakan Api yang panas ya Eh maksudnya Minyak yang panas ya Dan gunakan api yang Eh minyak yang banyak Nih saya ini sudah polongin ya Ujungnya Saya polongin banyak Nah nanti ini kalian Kalian saya kasih tau Jangan terlalu encer ya Kalau terlalu encer itu Nanti hasilnya pas dikorocotin Jadi gepeng Atau jadi apa ya Nah jadi Lihat ukuran saya nih ya Ukurannya segini ya Nah Seperti itu Nah ini Nggak bakal gepeng ya Nah kita lihat Oke Jadi kalau Merocotinnya gepeng Dia nggak bakalan Bulet hasilnya Dan apabila Ingin lebih mengembang lagi Kalian bisa Tambahkan Satu butir telur ya Ini saya tidak Menggunakan telur Tapi bagi kalian Yang mau menggunakan telur Kalian tambahkan aja telur Oke Sejujurnya dulu Saya akan goreng Oh Hasilnya bagus ya Nah kita angkat Yang udah coklat Nih Jadi hasilnya Seperti ini Jadi kalau yang gagal itu Mungkin dia Bikinnya Adonannya Terlalu encer Jadi kehenceran Bikin adonannya ya Jadi dia hasilnya Nggak akan Sembunan Bulet seperti ini Oke ini Kita angkat aja Semua Ini minyaknya Terlalu terpanasan Saya akan kecilkan Apinya Kita bikin lagi Nah Jadi pasti porototinnya Dia nggak Melekpek ya Kalau terlalu encer Melekpek Jadi hasilnya gepeng Jadi Kalau minyaknya Sudah panas Saya sarankan Kecilkan apinya ya Biar mateng Ke dalam-dalamnya Tuh Hasilnya Bulet Dia pengupang Oke Nah ini hasilnya ya Tuh Jadi hasilnya Bentuknya seperti ini Oke Ini mirip Citos Nah ini Tinggal dikasih Bumbu tabur ya Nggak dikasih Bumbu tabur juga Ini karena tadi Udah dikasih Menyedap rasa Udah ada rasanya Enak ya Nih Sekarang saya cicipi ya Ini benar-benar Krenyes Benar-benar Garing ya Oke dry Nah jadi Pembuatannya Seperti itu ya Nah ini Yang hitam ini Tadi saya Minyaknya terlalu panas Jadi gosong Saya harus cicipi nih Jadi bilang Gampang-gampang Susah itu Dari tepungnya ya Sekali lagi Saya jelaskan Tiap daerah itu Kualitas tepung Tapi oka itu Beda-beda ya Ada bermacam-macam Beraneka Macam tepung Tapi oka ya Sekali lagi Saya jelaskan Saya kan Dulu jualan Kripik bayam Nah Kripik bayam juga Menggunakan tapioca Tapi tepung Tapi oka nya Bukan tepung Tapi oka Yang ada di warung Yang banyak dijual Itu beda lagi Tepung tapi oka nya Nah begitu pula Untuk pembuatan Tulis korong ini Atau cipos ini ya Jadi beda Tepung tapi oka Beda hasil Oke Bikin itu saja dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax